Mas, aku berangkat kerja dulu ya Kamu nanti kalau sarapan, sarapannya udah ada di meja makan Iya, aku juga mau berangkat kerja kok Abis ini, kamu hati-hati ya kalau berangkat kerjanya Kamu masih kerja di tempat bengkel itu ya Kenapa sih kamu masih kerja di situ? Aku kan udah pernah bilang sama kamu Lebih baik kamu cari tempat kerja yang lain Yang kerjaannya pasti, gak seperti ini Kamu kenapa sih Rin, selalu maksa aku seperti itu aja? Aku tuh udah nyaman sama tempat kerjaku yang ini Kamu gak usah maksa-maksa aku Kalau kamu gak mau nerima, yaudah Kamu kerja sendiri sana, cari uang sendiri Gak usah ngatur-ngatur aku Yaudah lah Dito, kamu selalu aja seperti itu jika dikasih saran Aku berangkat dulu Ternyata Rina dilihat-lihat juga cantik ya Seksi, giat juga kerjanya Emang Rina ini semuanya dia punya deh Hei Rin, lagi sibuk ya Keliatannya kok serius banget Enggak kok pak Cuma ngecek-ngecek aja Materi yang mau bapak buat meeting nanti Soalnya takut ada yang kurang Atau ada yang keliru Makanya coba saya cek lagi ini Ada apa pak emangnya? Ada yang penting? Enggak kok Rin Cuma mau nganyamperin kamu aja Mau aku ajak makan siang nanti pas dirahat Gimana? Kamu mau kan? Aduh pak, maaf ya Bukannya saya gak mau Tapi saya udah bawa bekal dari rumah Enggak papa Rin Kamu makan aja nanti bekalnya Aku cuma butuh teman buat ditemani saat makan kok Enggak lebih Pak Dino ini memang baik ya Udah baik Perhatian Tampan Tajir lagi Ya Tuhan Andai aja suamiku seperti dia Kenapa Rin? Kok ngelamun kayak gitu? Kamu ada masalah ya? Sama suami kamu Kok ngelamun gitu? Enggak pak, enggak papa Iya ada masalah sih Tapi cuma sedikit kok Yaudah kamu habisin Rin Biar kamu cepet gendut Haa Mau kemana kamu Rin? Kok tumben malem-malem gini Dan dan rapi gitu Kamu mau keluar sama siapa? Enggak penting Bukan urusan kamu juga Oh jadi gini Kelakuan Rin Di belakang aku Untung aja aku ikutin dia Oh jadi gini Rin Kelakuan kamu di belakang aku Bagus ya kamu Iya Kenapa emangnya? Syukurlah Kalau kamu udah tau Jadi aku gak repot-repot Ngasih tau ke kamu Kenapa emangnya Kalau aku seperti ini Kamu mau ngajak aku pisah Iya Aku mau kita pisah Dan gak usah diterusin lagi hubungan ini Aku juga udah muak Punya istri kayak kamu Bisanya protes aja Aku akan urus semuanya di pengadilan Kamu tunggu itu Oke Akan aku tunggu Aku gak nyangka sayang Kalau kita bakalan bisa menikah seperti ini Iya sayang Aku juga gak nyangka Semoga pernikahan kita ini Pernikahan yang abadi Tidak ada yang memisahkan Kecuali maut yang memisahkan kita Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!